Yo hello, selamat datang di channel Ari Gunara 35 dan di video kali ini kita akan mereview Monopoly Grab & Go dari Hasbro Untuk tampak depan boxnya kurang lebih kayak gini ada logo Monopoly yang cukup gede disini sama si kakek-kakek Monopoly yang ikoniknya terus disini ada ilustrasi-ilustrasi kota gitu dan ada apa namanya, kayak petak-petak si Monopolynya ya terus disini juga ada 2 buah token disebutnya token Monopoly, ada si Gogo dan ada si mobil ya terus di bagian sininya ada gambar si Monopoly Grab & Go yang nanti kalau udah dibuka itu kurang lebih kayak gini ya isiannya disininya ada tulisan Grab & Go 8 tahun ke atas, 2-4 pemain dan logo Hasbro Gaming untuk tampak kanan dan kirinya sama aja ya cuman logo Monopoly sama Grab & Go doang untuk bawahnya cuman logo ginian doang ya kurang tahu apa untuk atasnya cuman logo Monopoly doang dan untuk bagian belakangnya ini kayak gini ya ada tulisan Monopoly lagi klasik Monopoly Play, Infrable Way, terus ada kayak kuotos-kuotosnya gitu dan ada juga si gambar Monopolynya ya disini yang sama kayak di depan tadi kayak gitu cuman beda arah dikit dan si kakek-kakek ini lagi yang lagi mau jabat tangan oke tanpa berlama-lama lagi mari kita buka aja si ininya ya nah ini kita pakai cutter keratan buat membuka ini karena nggak ada cutter lagi nah langsung kebuka ya lihat isinya apa aja nah kosong ya nggak ada lagi nah jadi kita disini dapat satu buah ini ya boardnya ya boardnya dan kalau lihat di channel luar itu katanya ini tuh sticker ya tuh ini emang sticker sih ya tapi aneh nggak bakal buka ya karena takutnya pas aneh pasang itu malah salah disininya gitu malah nyengsel nanti jadi jelek terus disini ada apa namanya instruksinya ya atau pelaturan-pelaturannya tuh terus tanpa how to play, things to know gitu ya dan ini aneh bakal bacanya nanti pas aneh mau mainin ininya ya jadi nggak bakal aneh baca satu-satu sekarang karena pastinya bakal makan waktu yang cukup lama oke dan disini adalah si monopoli graph and go nya ya ini wadahnya seperti ini terbuat dari plastik yang cukup bagus ya bahannya tuh bahannya cukup bagus, warna merahnya juga keren tuh dan langsung aja kita buka nah ini dia isinya ya ini kita disini dapat satu runner token ya ini ada kucing detailnya lumayan walaupun agak sedikit acak-acakan ya bukan acak-acakan sih nggak terlalu detail tapi cukup detail lah ya tuh ini ada si kapalnya seperti ini lalu ada mobilnya sama seperti yang digambar tadi si mobilnya itu lalu ada si doggy nya ya si gugupnya kayak gini aja ada semacam tekstur bulu-bulu nya gitu ya jadi bagus lah nggak polos banget gitu lalu disini kita dapat si uang ya satu gepok kita coba buka dulu ini jangan sampai hilang buat uangnya sih ini kecil banget ya cuman segini gitu ini dibuka berantakan ya ini nanti jadi masukinnya kalian tinggal beresin lagi kesini disuluk gitu ini ada satu dolar monopoli untuk kertasnya ini cukup tebel ya mungkin sedikit lebih tebel dari kertas HPS biasa kan ada 5 dolar 10 20 50 100 dan 500 ya oh ini ada satu lagi oh bukan ternyata ini mah cuman kardus buat beberesnya doang ya aduh belantakan lagi lanjut ke rumah dan hotel dan darinya ya nah ini cukup kecil banget ya kita buka aja oke kata tujuh hotelnya dulu set kita keluarin satu aja ya buat dilihat close up doang tunggu hotelnya seperti ini udah ini benar-benar kecil banget ya dan kalau misalnya ini hilang ya udah gitu soalnya ini benar-benar kecil banget lalu untuk ininya kita buka selebau lalu untuk rumahnya sama aja ya cuman beda warna gitu disini kayak ada nutmarknya gitu yang putih-putih gitu dan ada si cerobong asapnya ya lucu banget ini sebenernya tapi ya takut hilang banget gitu soalnya kecil banget nah terus ini kita dapet 3 buah dadu ya kenapa kita dapet 3 buah dadu ini sebenernya bukan buat cadangan sih ya jadi ini tuh fungsinya buat ini nih si community chest sama si change-nya ya atau kesempatan dana umumnya jadi disini tuh mereka gak pake kartu ya apa cuman pake gini jadi kalau misalnya kalian tuh nginjak dana umum atau kesempatan nah kalian ngacok gitu 3 itunya misalnya ini dapet 2, 5, sama 6 berarti 13 nah 13 itu apa kita liat disini 13 apa you inherit 100M ini gue kurang jago bahasa inggris ya jadi gak tau maksudnya itu dia dapet 100M ataupun bayar 100M ya mungkin nanti aneh bakal pake google translate buat pas mainin ini karena ya aneh gak terlalu jago bahasa inggris nah untuk kualitas si dadunya ini bener-bener bagus ya tuh pas mereka tuh saling nabrak suaranya gak bagus banget bikin satisfying aja lalu disini kita dapet si kartu kartuannya ya ada kartu properti ini apa namanya utilitas ya apa perusahaan listrik sama perusahaan air lalu disini ada kartu properti jalan ya tuh dan disini ada kartu properti railroad dan disini kita dapet kartu bebas penjara ya tapi ini agak gak aneh sih soalnya kartu bebas penjara tapi gambarnya orang di penjara ya harusnya kan gambar orang bebas penjara ya kita coba cabut dulu yang ininya aja ini dia kesempatan dan ini jadi karena yang apa kalau misalnya kita dapet get out of jail itu kartu bebas penjara nah kan itu kartunya disimpan jadi dia itu yang dibikin kartu cuman yang ini doang yang lainnya itu dia cuman ngocok dadu gitu doang dan untuk bahannya yaitu apa bagus ya kayak karton gitu karton tebal aduh batuk lalu kita disini dapet si buat tempat papannya ya kayak gini jadi kan tadi ini bisa buat tempat penjamanan nih ini buat tempat penyimpanan dan dibuka itu tetap tinggal diceklekin gitu dan si papan ininya si ininya bentar dulu ini awasin dulu kalian tuh simpan disini aja nah yaitu pinggiran-pinggirannya ada kayak kuncinya gitu ya bukan kunci sih kayak ceklokan gitu jadi dia itu ngepas disini kalau kalian mau main rumahnya kalian pasang disini disini ya tuh gak bisa gitu lah pokoknya ya ya oke mungkin cukup segitu aja buat unboxing dan review si Monopoly Grab & Go di channel aneh ini ya kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa tanyain aja di kolom komentar dan aneh itu beli si Monopoly Grab & Go ini di toko online seharga 60 ribuan ya jadi kalau kalian mau beli kalian tuh aneh saranin cari harga 60 ribu sampai 75 ribu aja ya kalau misalnya di bawah itu ya gak apa-apa bagus kalau misalnya di atas itu aneh saranin sih mending cari di toko lain aja tapi ya itu terserah kalian sih ya ingat jangan subscribe channel ini dan kliklah di like sebanyak-banyaknya udah gitu aja di bawah